Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, makamah berkesimpulan, 1. Makamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 6. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226, dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Amar putusan, mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Demikian, diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Idewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019, selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Supri As'ari, Eri Satria Pamungkas, Yunita Ramadhani, Ahmad Edy Subianto, Ana Agung Dian Onita, Hani Adani, Dian Husnul Khatimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai panitra pengganti dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan badan pengawas pemilihan umum sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, pemohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta bawah selu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih.